Intro Tati Sumirah, legenda yang terlupakan Menjadi atlet di Indonesia tak selalu menjadi menjamin hidup nyaman dan berkecukupan di usia senja Seiring dengan kepudaran popularitas dan bertambahnya usia, tak jarang sang atlet tersebut kemudian terlupakan Itulah dirasakan Tati Sumirah, pahlawan bulu tangkis yang ikut menyumbang biala Uber pertama untuk Indonesia pada tahun 1975 Masih segar dalam ingatan Tati Sumirah suasana gegap gempita di istora Senayan penuh dengan penonton yang mendukung dirinya dan kawan-kawan Indonesia selangkah lagi mencetak sejarah di piala Uber Pada partai final, tim Indonesia meladeni Jepang dengan menurunkan Minarni, Utami Dewi, Imelda Wiguna, Teresia Widiastuti, Regina Masli, dan Tati Sumirah Tati turun pada nomor Tunggal Putri Saya sebenarnya orangnya pemalu Akan tetapi, ketika itu dukungan penonton berupa teriakan dan tepuk tangan membuat saya semakin bersemangat Saya bermain seperti kesetanan, kata Tati di kediamannya di daerah Warudoyong, Buaran, Jakarta Timur beberapa waktu lalu Dukungan all-out penonton-penonton Indonesia terbukti tas siasya Tati Sumirah yang turun sebagai Tunggal Kedua berhasil mengalahkan Tunggal Ketiga Jepang, Atsuko Tokuda Atsuko tak mampu mengimbangi permainan agresif Tati, sekaligus terintimidasi oleh berisiknya penonton di istora Tati Sumirah menang 11-5, 11-2 Dia berhasil menyamakan kedudukan setelah Indonesia tertinggal karena kekalahan Teresia Widiastuti kalah dari Hiroyuki Malam itu Indonesia akhirnya berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 5-2 Sekaligus merengku piala Uber untuk kali pertama sepanjang sejarah Setelah dipastikan menang, saya sendiri masih tidak percaya Bumong dan rasanya seperti mimpi Akhirnya saya dipeluk dan diarah keliling lapangan di istora Kenang Tati yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 Februari tahun 65 tahun silam Berkat prestasi prestisius tersebut, Tati mendapatkan hadiah uang senilai 1 juta rupiah Jumlah yang cukup besar untuk seorang darah berusia 23 tahun pada masa itu Uang tersebut digunakan Tati untuk membeli sepeda motor Barang yang pada masa itu sangat bergengsi di kalangan atlet pelatnas Sisa uangnya kemudian diberikan Tati kepada orang tua untuk digunakan keperluan sehari-hari Dikasih uang dari encang harpa presiden kedua Republik Indonesia 1 juta rupiah Waktu itu uangnya saya belikan Vespa baru Yang lama saya jual dan beli jenis yang lebih bagus Kenang Tati Soalnya waktu itu hanya atlet bulu tangkis yang gaya hidupnya lebih terpandang dibanding atlet lain Apalagi motor Vespa pada zaman itu gengsinya lumayan Tambahnya Juara Piala Uber tahun 1975 merupakan klimaks karir Tati Sumirah di bulu tangkis Sebelumnya Tati sudah mencicipi prestasi menjadi runner-up pada Piala Uber tahun 1972 Peringkat 2 kejuaraan invitasi dunia di Jakarta pada tahun 1974 Dan mempersembahkan medali perak bergup putri pada Asian Games tahun 1974 di Teheran, Iran Melihat koleksi medali yang diraih Tati Sumirah Siapa menyangka karirnya justru berawal dari ketidak sengajaan Tati bercerita perkenalannya dengan bulu tangkis terjadi ketika masih berusia belia Ketika itu, Tati yang bermukim di kawasan Rawamangun sedang menemani ayahnya bersantai di rumah Tati yang ingin membunuh rasa bosan kemudian mengambil sebuah majalah Sorot mata Tati mendadak menangkap sebuah foto raket bulu tangkis Berwatar belakang olahraga tinju, Sutrisno punya andil besar dalam membangun karakter dan mental atlet dalam diri Tati Setiap sore, ayahnya selalu menemani Tati latihan fisik demi mendongkrak penampilannya di lapangan Bapak itu tegas kalau melatih saya Beliau bilang, kalau mau jadi atlet jangan setengah-setengah harus fokus Itu yang membuat saya harus mengambil keputusan untuk meninggalkan bangku sekolah pada kelas 3 SMP dan sepenuhnya jadi atlet Bapak juga punya peran penting dalam kesuksesan saya di bulu tangkis Ia setia menemani saya latihan fisik terutama lari, jadi dia naik sepeda dan membutuhi saya dari belakang Imbuh Tati Usaha dan dukungan yang diberikan kepada ayahnya, langsung dibayar sempurna Tati merengkuh sejumlah gelar juara Rasa terima kasih yang sampai saat ini masih terus diucapkan Tati untuk sang ayah yang tutup usia pada awal 1990-an Tati Sumira merupakan pahlawan bulu tangkis yang memberikan piala uber pertama untuk Indonesia pada tahun 1975 Kecintaan yang tadi sengaja Melihat reaksi Tati tersebut, sang ayah MS Sutrisno lalu membelikan raket bulu tangkis Sejak mendapatkan raket tersebut, Tati langsung rutin berlatih Mulai dari sanalah kecintaan Tati pada bulu tangkis muncul Sebuah rasa cinta yang didukung penuh kedua orang tuanya, terutama sang ayah Berlatar belakang olahraga tinju, Sutrisno punya andil besar dalam membangun karakter dan mental atlet dalam diri Tati Setiap sore, ayahnya selalu menemani Tati latihan fisik demi mendongkrak penampilannya di lapangan Bapak juga punya peran penting dalam kesuksesan saya di bulu tangkis Dia setia menemani saya latihan fisik terutama lari, jadi dia naik sepeda dan membutuhi saya dari belakang, imbuh Tati Usaha dan dukungan yang diberikan kepada ayahnya, langsung dibayar sempurna Tati merengkul sejumlah gelar juara Rasa terima kasih yang sampai saat ini masih terus diucapkan Tati untuk sang ayah yang tutup usia pada awal tahun 1990-an Terlupakan di usia senja Legenda bulu tangkis Indonesia, Tati Sumirah, menunjukkan sejumlah medali yang pernah diraihnya saat berada di rumahnya di Jakarta Setelah meraih sejumlah kesuksesan di bulu tangkis Tati Sumirah kemudian memantapkan diri gantung rakyat pada awal tahun 1980-an Seleksi alam karena munculnya generasi dan bakat baru bulu tangkis yang muda dari segi usia membuat Tati sadar diri Namun, sebelum memutuskan gantung rakyat Tati sudah memiliki pegangan pekerjaan Bahkan dua tahun sebelum pensiun, Tati sudah memiliki penghasilan tetap Penghasilan tersebut diberikan pemilik apotek yang sangat mencintai dunia bulu tangkis Tati ketika itu diberi upah setara karyawan apotek lainnya Baru setelah benar-benar pensiun, Tati kemudian bekerja di apotek Ratu Mustika di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Pemilik apotek itu sangat gila bulu tangkis dan membiarkan saya memakan gaji buta selama dua tahun Jadi, setelah pensiun saya langsung bekerja di tempat dia, Kenang Tati Tak hanya menjadi karyawan apotek, Tati juga sempat menjadi pelatih bulu tangkis di daerah Kelapa Gading Pekerjaan itu dilakoninya semata-mata karena kecintaannya kepada bulu tangkis Selain jadi pegawai apotek, saya sempat melatih Namun, hanya beberapa bulan karena sudah tak ada anak-anak yang gemar bulu tangkis Mereka beralih ke renang dan tenis, ucap Tati yang hingga saat ini masih hidup melajang Jarak yang jauh antara rumah dan tempat kerjanya membuat Tati harus mengendarai sepeda motor Namun, kebiasaan itu tak berlangsung lama karena Tati sempat mengalami kecelakaan yang membuat lutut kakinya patah Permasalahan jarak yang cukup jauh membuat Tati akhirnya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja Sejak menjadi pengangguran, hidup Tati kemudian bertambah susah Berbekal pendidikan SMP yang tak tamat, membuat Tati memilih menghabiskan waktu di rumah Sejak saat itu, kehidupan Tati tak pernah lagi tersentuh perhatian Jangankan mengharap santunan, pemerintah dan media yang dahulu mengeluh-eluhkan nama Tati mulai melupakan sosok pahlawan bangsa ini Baru pada tahun 2010 nama Tati kembali terangkat setelah diundang dan mendapatkan penghargaan dari salah satu stasiun televisi swasta Kondisi Tati kemudian terangkat setelah mendapatkan pekerjaan sebagai buru pabrik yang diberikan legenda bulu tangkis Indonesia, Rudy Hartono Saya mulai dikenal lagi ketika diundang ke televisi Setelah itu, Rudy memberikan saya pekerjaan hingga akhirnya pensiun pada tahun 2016, ucap Tati Setelah pensiun, hari-hari Tati Sumira kini diisi dengan merawat ibunya yang sedang sakit Tinggal di sebuah rumah yang berada di gang selebar 1,5 meter Tati kini menikmati masa-masa tuanya dengan sederhana Bulu tangkis sudah tak menjadi prioritasnya Bahkan, Tati mengaku sudah lupa kapan terakhir dia menonton pertandingan bulu tangkis via layar kaca Jika bisa memutar waktu, Tati mengaku sedikit menyimpan penyesalan dalam hidupnya Namun, dia bangga karena telah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara meski kini terlupakan Ada sedikit penyesalan sih Cuma ya mau bagaimana lagi Saya juga terlalu berfoyang-foyang ketika muda sehingga tidak sempat menyisikan uang untuk tabungan di hari tua Sesal Tati Meski begitu, saya merasa bangga pernah memberikan prestasi untuk bangsa Indonesia Orang-orang boleh lupa siapa saya Bahkan tetangga pun tak tahu saya mantan atlet bulu tangkis Tetapi sejarah bangsa ini sudah mencatat nama saya Tambahnya Tati Sumira menjadi satu dari banyak mantan atlet Indonesia yang kini hidup merana dan terlupakan Keinginan mereka semua sebenarnya hanya satu yakni jaminan akan masa depan Hal yang sampai saat ini belum terrealisasi Sedikit ada rasa iri terbit dalam dirinya ketika membandingkan kondisi dirinya dan atlet sekarang yang lebih mendapat perhatian dari pemerintah Tati pun masih menaruh harapan agar dia dan para mantan atlet mendapatkan perhatian berupa tunjangan pensiun Atlet sekarang sih sudah enak Mereka pasti aman untuk masa depan Kalau saya dan yang lainnya Semoga lewat pemerintah yang sekarang bisa menaruh perhatian untuk kami Para mantan atlet Jangan dilupakan begitu saja Ketus Tati Melihat dari semua perjalanan hidup Tati Sumira Semangat yang diusung R.A. Kartini sebenarnya sudah ada dalam diri wanita Indonesia Semangat dengan mental baja untuk berjuang membela bangsa dan menjalani kerasnya kehidupan sebagai seorang perempuan Di bulu tangkis Tati Sumira adalah pahlawan nyata yang membela merah putih tanpa pamrih Baginya Uang itu nomor kesekian setelah prestasi Adapun untuk kehidupan sehari-hari Tati tak pernah menyerah meski pada akhirnya kini hidup seadanya Jadi, bukan sesuatu yang berlebihan Jika menyebut Tati Sumira adalah salah satu sosok yang menggambarkan semangat R.A. Kartini di bulu tangkis Indonesia Kepada views kami Infobolanet Terima kasih telah menonton Jangan lupa anda subscribe hidupkan lonceng notifikasi Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Salam olahraga